kemudian syariat dan agamanya selamat dari kontradiksi di dalamnya syariat-syariat yang ada di dalam Islam selamat dari kontradiksi gak ada pertentangan satu dengan yang lainnya tidak ada tidak ada kalau misalnya pada perkembangan perjalanan agama Islam nabi siapa syariatnya begitu, nabi yang berikutnya syariatnya diganti ya karena memang Allah tetapkan dengan adanya perbedaan zaman, perbedaan waktu dan perbedaan fisik manusia orang dulu gede-gede tinggi-tinggi, kuat-kuat maka syariatnya sesuai dengan kondisi mereka umatnya nabi SAW umurnya pendek-pendek fisiknya tidak kuat seperti mereka maka syariatnya juga disesuaikan nah jadi dari nabi yang satu ke nabi yang lainnya zaman yang satu ke zaman yang lainnya bentuk syariatnya bisa saja berubah berubah itu untuk suatu hikmah dan kemasalahan tetapi di dalam satu nabi artinya nabi SAW syariat A sampai Z maka tidak ada pertentangan A sampai Z tidak ada pertentangan A sampai Z tidak ada karena syariat Allah jauh selamat dari kontradiksi Allah AS menetapkan syariat tidak mungkin ada kontradiksi di dalamnya kemudian yang berikutnya kemudian yang berikutnya pemberiannya selamat dari unsur barter dan suatu kepentingan dari mahluknya Allah memberikan sesuatu kepada mahluk tidak ada makna biar barter di situ biar ada timbal balik keuntungan simbiosis mutualism tidak ada Allah memberikan karena memang dia al-wahab Allah memberikan dari kekuasaannya dari kemah besarannya dari kemah kayaannya tidak ada unsur-unsur apapun di dalamnya selamat dari semuanya selamat dari hal-hal yang mencidrainya selamat dari